Intro Hey, apa kabar pemirsa? VOA di Washington DC mempersembahkan She Magazine Sharing and Empowering Episode spesial di akhir tahun Bersama saya, Fina Mugtadi Dan saya Iyan Umar Tahun baruan kita kemana nih, Finn? Atau tiap partnya kamu ngapain? Seperti biasa kalau saya sih ya Di rumah sambil selimutan pemirsa Oh gitu Kalau saya sih masih sama teman-teman baik di sini Biasanya kita dinner bareng Tapi dari acara dinner itu udah nonton Semua acara tahun baru dari berbagai benua Dari benua sebelumnya Dari Asia sampai Amerika Akhir tadi jam 12 malam Biasanya masih nongkrongin TV Oh my god, ternyata ya Apa namanya begadang tapi di rumah dia Ambil festa juga Oke, let's start today with a news flash Jepang merilis film komedi berjudul Little Miss Period Yang berusaha menghapus tabu seputar menstruasi Film itu sudah dirilis di Jepang dan Taiwan akhir 2019 Dan akan dirilis di Hong Kong dan Tiongkok pada 2020 Untuk pertama kalinya di Provinsi Bamyan, Afganistan Puluhan perempuan mendapat SIM Setelah menyelesaikan kursus menyetir Selama 8 minggu Warga Bamyan menikmati kebebasan Setelah Taliban diusir dari provinsi ini New York City bersiap melanjutkan Tradisi perayaan tahun baru di Times Square Yang akan dihadiri jutaan orang Di Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2020 Akan diramaikan musisi Post Malone BTS dan Alanis Morissette Waduh tahun baru ya Vina kalau nggak salah kamu tahun baru itu pernah dirayakan Aku pernah denger nih Ketika kamu pernah ke Times Square ya Di New York Dempet-dempetan Jutaan orang di sana Gimana rasanya Dingin pula rasanya sih Wow it's an experience ya Once in a lifetime experience Pemirsa Jadi tahun pertama bersama teman-teman Tahun 2011 Kita rame-rame ke Times Square New York Berdempet-dempetan Hanya untuk melihat ball drop dari jauh banget Terus habis itu udah bubar Cuma sekali seumur hidup ya Tapi sudah melakukannya Nggak apa-apa Tapi kalau misalnya orang-orang kan Biasanya merayakan tahun baru sama teman gitu ya Tapi ternyata juga ada sekelompok orang nih Finn Mereka juga merayakan dengan diaspora Dengan teman terdekat gitu loh Dengan berbakti sosial Nah teman-teman kita disini Ada di Portland, Oregon Yaitu mereka adalah diaspora Indonesia Yang melakukan bakti sosial Kepedulian sejumlah warga Amerika di Portland, Oregon Terhadap anak-anak korban perdagangan manusia di Indonesia Menggugah hati diaspora Indonesia seperti Alice Rao Untuk ikut terlibat Saya kaget kok ada orang yang begitu cinta sama anak-anak Indonesia Seperti Compassion First ini Yang mereka sampai terjun dan keluar dana yang begitu besar Untuk menyelamatkan beberapa orang aja gitu loh Saya jadi tersentuh waktu itu ya Saya pikir apa yang saya bisa kerjakan Yang kita anak-anak Indonesia disekitar sini Apa yang bisa kita kontribusi Karena mereka itu udah kasih hatinya seluruhnya Untuk anak-anak Indonesia Tanpa ragu, Alice, seorang pelatih kebugaran Menjadi relawan di Compassion First Lembaga swadaya global berbasis agama Kristen Yang memilih Indonesia sebagai tempat mereka berkarya Ini disambut baik oleh Mike Mercer Pendiri dan Direktur Compassion First Level of appreciation that we experience and feel and gratefulness And encouragement from our Indonesian friends in America Knowing that somebody cares about Indonesia Is valuable to them And it's valuable to us just to interact with them Just to know them Alice tidak sendiri Chloe Heller, siswi SMA Katolik Jesuit Tergerak membantu anak-anak korban bencana palu Dengan mengadakan coin drive Atau pengumpulan dana di sekolah Ibu Chloe, Helen Ray Heller Yang berasal dari Sulawesi Aktif mengumpulkan berbagai kebutuhan Bagi korban bencana Untuk disalurkan Melalui Yayasan Kasih Utama Rekan kerja Compassion First di Indonesia I want little kids to look up to me And see that Wow, a young girl can do something so great And have such a big impact on the world Dari coin-coin yang tidak begitu besar jumlahnya Chloe berhasil mengumpulkan 2.000 dolar lebih Atau sekitar 28 juta rupiah Yang diharapkan dapat memberi manfaat Bagi anak-anak korban bencana Dari Portland, Oregon Dan Jakarta, Indonesia VOA Kalau orang-orang tadi sangat peduli Dengan isu perdagangan manusia Nah, tokoh remaja perempuan berikut ini adalah Dia justru peduli terhadap lingkungan hidup Dan juga dengan perubahan iklim Bahkan dia mendapat gelar atau status sebagai Time Persons of the Year 2019 Dia masih muda Siapa lagi kalau bukan si Greta Thunberg Iya, sangat menginspirasi sekali ya Masih remaja padahalnya Tapi dia ini mengundang perhatian Dari seluruh dunia tahun 2019 Dengan berbagai seruan terhadap para pemimpin politik Dan industri untuk mengambil keputusan Penting bagi perubahan iklim Benar banget Dan dia itu sampai menginspirasi Anak-anak muda dari seluruh dunia Untuk juga berjuang melindungi planet Banyak yang memuji Greta Tapi banyak juga yang mengkritisi Bulan lalu Greta Thunberg berlayar melintasi samudera Atlantik Untuk membawa pesannya ke Amerika Utara Lalu berlayar ke Eropa untuk menekankan Bahwa transportasi penerbangan tidak ramah bagi lingkungan Dalam KTT iklim PBB di Madrid Bulan Desember, ia menuduh para pemimpin politik dan bisnis Gagal menangani perubahan iklim Sebagai keadaan darurat Katanya pura-pura bertindak lebih buruk Pendukungnya mengatakan dia layak menjadi person of the year Sejak 2018, remaja Sweden ini bolos sekolah setiap Jumat Untuk melakukan protes di luar gedung parlemen Aksi Greta menarik perhatian dunia Dengan pidatonya yang tegas Menuduh orang-orang yang berkuasa Membahayakan generasi masa depan Karena mengabaikan perubahan iklim Thunberg menjadi pembicara utama di forum iklim terkenal Termasuk PBB Dan menginspirasi generasi muda di seluruh dunia Untuk melakukan protes yang menuntut tindakan atas perubahan iklim Tapi tidak semua mengaguminya Setelah pidatonya yang emosional bulan September di New York Presiden Amerika Donald Trump mencuit Dia tampak seperti remaja yang sangat bahagia Menyindir Thunberg yang berperawakan serius Presiden Brazil Jair Bolsonaro Menyebut Greta bocah Setelah remaja 16 tahun itu mengkritik kekerasan terhadap suku asli di Amazon Seorang tamu di TV Fox News menyebut Greta menderita sakit mental Fox News pun meminta maaf Putra Trump Donald Jr. mengkritik Time Karena lebih memilih Greta bukan demonstran Hong Kong Komentator konservatif mengecam media Karena menggunakan anak-anak Untuk menghindari analisis kritis dan perdebatan tentang iklim Seperti yang juga dikatakan oleh aktor Leonardo DiCaprio Waktu bertemu dengan Greta Leo tuh menulis bahwa di Instagram postnya Bahwa Greta Thunberg ini adalah leader of our time Bayangin aja ya Wow Tokoh sebesar dia gitu ya Very inspiring Oke habis ini kita masih akan sharing dan empowering lagi Hanya di She Magazine Spesial Akhir Tahun Terima kasih telah menonton